Yang sebelumnya cuti 3 bulan menjadi 6 bulan. 3 bulan sebelum bersamaan, 3 bulan setelah melahirkan. Untuk apa? Ini bentuk kasih saya tampil untuk perempuan. Bayangkan, kalau perempuan bekerja, susah bekerja sedangkan bekerja masih harus bekerja. Kemudian setelah melahirkan, hanya 1,5 bulan harus langsung bekerja. Cuti yang diberikan bukan hanya untuk perhatian kepada kawal perempuan, tapi ini bentuk pelatihan pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa sampai anak-anak Aceh, generasi masa 4 Aceh yang akan datang, tumbuh sehat, penuh kasih sayang. Cuti yang ini juga diberikan kepada kawal suami. 1 bulan, 1 bulan sebelum melahirkan 2 minggu 1,5 bulan. Yang bahagiannya apa, Bapak Ibu Sekarang? Yang luar biasanya apa? Salon Gubernur Nikai, Pak Anies Basreda, mantan negeri pentingan, mencontoh program ini. Mencontoh program cuti hamil yang dikuatkan Agung Kosenia ini. Artinya apa? Aceh bukan hanya menyumbang gagasan soal partik politik lokal, bukan hanya menyumbang gagasan soal saham ini PT, tapi hari ini cuti hamil 6 bulan merupakan gagasan baru yang diberikan Aceh untuk Republik Indonesia. Kemudian apa lagi? Masih saya berikan aman. Tempat kita beribadah, dentan benar kita. Salon yang maju hari ini, kamu ayah, pokok-kokok sekalian, kita tahu pernah mempunyai. Pak Abulah Putih pernah menjadi gubernur. Pak Elwani pernah menjadi gubernur. Pak Tandisikari pernah menjadi PLT, betul. Tapi dari mulai sejak kemerdekaan dari Indonesia sampai hari ini, Gubernur yang punya perhatian dengan masyarakat yang berkelamaan, hanya Abu Kosenia doa. Gubernur yang punya niat yang kuat, tekat yang kuat untuk menjadikan masyarakat yang berkelamaan sebagai pusat peran-peran Indonesia sampai sekitaran, hanya Abu Kosenia doa. Ini pentingan disampaikan. Apa lagi yang berlaku? Nama-lama tadi, calon gubernur kita yang lain, pengenanggung di Aceh. Tapi baru kali ini, baru kali ini, pemerintah Aceh mendapat opini wajar tanpa percualian dari BK. Daripada pemerintah keuangan dari BK Indonesia. Artinya apa? Tata tolak keuangan yang dipimpin oleh Abu Kosenia doa amanah, bersih dari komisi. Panas bagaimana? Wakil utang-wakil kemudian kita bagaimana? Pak Insinyur Haji Dasarul NM, adalah Bupati Aceh Tengah dua prioritas. Dua prioritas memimpin Aceh Tengah. Beliau mendapatkan tujuh kali OPG WTP. Baru saja tahun kemarin mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi, Satya Rencana Pembangunan. Atas prestasi apa? Prestasi dan keberhasilan kemauan pertahanan nilai benar. Apa buktinya, Bu? Kita tahu sayur-sayur banyak dari benar. Apu tak, geluk banyak dari benar. Tapi yang paling fenomena, Kopi Arbita Gayo. Sudah dua internasional. Dulu baru tadi jalan, yang tinggi Kopi Arbita Gayo dijual di Banda Aceh. Sekarang, hampir sekian orang Kopi, ada Kopi Arbita Gayo. Kebijakan di luar tanah, yang pro petani. Kepansi kepada petani, memberikan modal usaha kepada petani, ini juga akan jadi program undungan pasangan asal jika terbiasa di Banda. Kemudian, yang juga terbosak, selama abu itu memimpin Aceh. Bang Aceh. Di sini ada tokoh Bang Aceh, ada Pak Ahmad Jalim. Terima kasih, Pak Sudahir. Melihat wajah Bapak, saya sudah melihat Bang Aceh. Abu berjuang seluruh-seluruh, merubah Bang Aceh konfektional, menjadi Bang Aceh. Untuk apa? Bang Aceh konfektional juga menjadi Bang Aceh sengit. Untuk menghapus riba. Kita tahu Bang Aceh tempat kita, tempat kita berganti, tempat kita pinjam trading usaha, tempat kita mengandu. Kalau tempat kita mengandu, tempat kita pinjam trading usaha. Bebas riba, artinya rezeki yang kita terima, rezeki yang kita boleh, rezeki yang kita dapatkan, bebas riba. Kalau bebas riba ini, insya Allah, kita berkata. itu juga bentuk perhatian dan perusahaan Abu terhadap keluarga. Ya, Aceh. Apa lagi yang lain? Pendidikan. Bersusua S1, S1, S3 diberikan. Bukannya itu, Abu punya perhatian khusus terhadap badan daya. Makanya kita tahu, Abu terhadap ini detak dengan keluarga ulama daya. Dengan tegur untuk daya. Kenapa? Karena badan daya, bukan dengan memberikan pemahaman untuk ahlak, tapi badan daya, juga memberikan pemahaman untuk karakteristik orang Aceh. Nilai-nilai Islam. Ini yang penting. Maka, kalau nanti kembali dipercaya dengan hubungan ibu sekalian, insya Allah, masjid, daya, dan seluruh komponen lainnya untuk mendukung tegaknya cari Islam, itu akan jadi perhatian utama. Kemudian itu, kita tahu, amanah MOU Helsinki salah satunya yang paling penting adalah penegakan cari Islam. Di tempat kedua kemarin, Pak Iwani Yusuf dalam depan mengakui, bahwa ada Abur Tosini yang berani tegakkan jenai. Pak Iwani mengakui bahwa, ketika belum diperlukan, besar betul tekanan dunia internasional terhadap Aceh. Karena dunia Barat banyak bantu kita, tapi kemudian dunia Barat juga mengingat agar Aceh tidak sepenuhnya berasal-rasal. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur kita, Abur Tosini apura? Ketika dunia internasional, meminta Aceh untuk menunda, untuk menunda teken kanan dunia yang Abu menyampaikan, saudara boleh bantu Aceh, kita tetap bergerak sama, tapi, untuk penegakan cari Islam, jangan ganggu kami. Maka, dari sekian menunggu baru Abu yang beri teken kanan dunia, adalah komitmen dalam perlukan cari Islam. Dibatang sana, ada Pak Ahri Rima ini, angkat tangga, ini ribuan orang tahu Pak Ahri Rima, pendiri gerak Aceh, pendiri gerakan anti korupsi Aceh. Semuanya, kita baca di media, hampir semua pejabat yang turut, kena singkat oleh ga. Tapi kenapa? Saya mau kembali, sudah berdiri di sini. Kenapa Pak Ahri Rima, tidak pernah beliau di tim ses, tidak pernah menggadakan idealisme, tapi kemudian berdiri gerak Aceh, bersedia menjadi tim pemenangan, menjadi ketua bidang strategi, pasangan asal. Kenapa? Karena pasangan ini, Abu itu sini, kita tahu orangnya amanah, jujur, memimpin dengan ini. Bu, kemarin kampanye Tamiang, ada sebuah kisah yang mengharukan. Seorang buru misi, beliau mengakui, namanya Kasih Hati, suku Batak Jawa, istrinya juga dari Jawa, buru misi di Tamiang. Kita kampanye, di daerah Sumadang, ketika tahu Abu Roto, akan kampanye Sumadang, jauh dari kampungnya sana, beliau habis. Ketika kampanye seperti ini, tiba-tiba, Pak Kasih Hati ini, angkat Tamiang, meminta isimu bicara. Apa yang disampaikan? Disampaikan Pak Kasih Hati, yang sudah masuk, berita ada di channel itu, beliau menyampaikan terima kasih pada Abu. Kenapa? Pertama, Abu memimpin Aceh, tidak beda-beda, tidak beda-bedakan agama. Di wilayah Lamsa, Tamiang, salah satu penyokong terbesar kita, adalah suku Jawa, dari komunitas Buja Kesungguh. Tapi Pak Kasih Hati ini, hadir, bukan untuk mendapatkan terima kasih, karena UMP Aceh, tapi beliau berterima kasih, karena apa? Ada kisah yang menyerupkan. Ketika anak beliau, terima kasih, tangan-tangannya harus di amputasi. Pak Kasih Hati, guru miskin ini tidak punya biaya. tapi, karena saran dari beberapa orang, beliau menekat kepada Aceh, hanya bermodalkan selembar surat, ekonomi dasi dan kecik. ketika datang kemana Aceh, selama dua hari, kesana kemarin akhirnya diterima oleh Abu. Abu ketika itu diceritakan, Abu berat-berat sudah mumpah orangnya. Tapi Pak Kasih Hati ini, menyampaikan terima kasih. Hanya dalam waktu dua hari, anaknya sudah bisa di amputasi. Diberikan penguatan, yang baik, sehingga dunia hari ini, dan yang sehat, walaupun dengan tangannya, sudah tidak ada lagi. Pesan penting ini apa, itu saya? Fasilitas kesehatan kita sekarang sudah semakin baik. Insya Allah, dengan dukungan pemerintah Jerman, di Banda Aceh nanti, akan dibangun rumah sikit regional, untuk menambah fasilitas yang sudah kita punya, hari ini di Indonesia Umum. Bukan hanya itu, kepada petani, nelayat, pemerintah Aceh, menjamin, fasilitas kesehatan yang lebih baik. Untuk apa? Agar penyiskinan kita, bisa kita kurangi, dan makin kita kurangi. Kau buruk juga demikian, akan kita berikan, hak yang layak, upah yang layak, sesuai dengan jadip bayangnya. Mahasiswa, akan mendapatkan, fasilitas kesehatan yang lebih baik. Maka Ibu sekalian, kalau kita mencari calon buku-duku yang lain, yang teranam pasar, kita tegunkan yang paling berpengalaman, yang punya pengetahuan, dan punya jaringan, hanya pasangan azar menunggu kita. Maka, kalau kita ingin, mahasiswa kita, terus mendapatkan beasiswa. Kalau kita ingin, fasilitas kesehatan kita terus baik. Kalau kita ingin, daya-daya kita, makin besar. Kalau kita ingin, penegakan syarat keselam, makin pokok. Kalau kita ingin, korupsi, bebas dan punya Aceh, maka pilihan kita memperlalu. Nomor, Relawan sudah semangat. Ini era nya YouTube, ini eranya kampanye disita. Kampanye kita sore yang ini, juga bisa dilihat oleh Relawan, kita tidak mau lain. Maka saya mohon, ini ada kamera buku, kalau saya sebutkan pilihanku, jawabannya nomor. Pilihanku. Suara sudah besar, tangannya harus diangkat. Siap? Bisa buku? Yang sebelah kiri bisa buku? Sudah tau pilihanku berapa? Saya tes dari ini. Pilihanku nomor? Nomor? Belum kompak yang dibakar. Sebelum abu orasi, atau selain saya bisa bahkan kiri orasi? Oh, masalah. Cukup. Sebelum abu orasi, saya dites kemakannya. Kita hadir di buah orang di sini, saya mohon semangat ya. Saya tahu ibu-ibu di sini, hampir dari mulai semua salah satu lagi. Pasti yang hampir diberikan hukuman kepada kita. Betul buku? Pilihanku nomor? Tangan, tangan. Ngedakkan, buku. Pilihanku nomor? 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 Yang semangat. Pilihanku nomor? Nomor? Alhamdulillah. Insya Allah, saksi kita sedang ada. Pertemuan kampung seperti ini terus terharungan. Silatrawi tetap akan kita lanjutkan.